Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Tondi Ronitua Balon Bupati Kabupaten Pananglawas Yang berpasangan dengan Bapak Haji Saripuddin Hasibuan Saya beralamat di Jalan General Sudirman Lingkungan 1 Pasar Sibuan Kabupaten Padanglawas Pada kesempatan ini saya perlu sampaikan Tentang histori Kabupaten Padanglawas secara singkat Kabupaten Padanglawas berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 38 tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Padanglawas Di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Padanglawas mempunyai Luas wilayah keseluruhan Lebih kurang 3.897 km persegi Dengan jumlah kecamatan Ada 12 kecamatan Dan 303 desa Serta 1 kelurahan Dengan jumlah penduduk lebih kurang 263.000 jiwa yang tersebar Di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Padanglawas Terkait harapan saya Apabila saya terpilih menjadi Bupati di Kabupaten Padanglawas Tentu saya akan berusaha Dengan niat saya yang tulus dan ikhlas Untuk mengabdikan diri saya Membangun daerah Kabupaten Padanglawas Demi kesejahteraan dan kemakmuran daerah Kabupaten Padanglawas Terkait pernyataan pilkada damai Tentu pilkada damai ini adalah yang sangat saya harapkan Untuk saling menghargai Untuk saling menghormati Dan saling menjaga etika antara paslon-paslon lainnya Pada kesempatan ini juga Saya sampaikan kepada Aparat penegak hukum Harus betul-betul ekstra Untuk memperhatikan Melihat apabila Ada paslon-paslon lain Saling menyerang secara pribadi Ataupun tim-tim pemenangan Saling menghujat Saling melontarkan hal-hal yang tidak perlu diharapkan Di dalam kontestasi pilkada Kabupaten Padanglawas Dalam kesempatan ini juga Saya selalu memberitahu kepada teman-teman Kepada tim-tim pemenangan saya Mulai dari tingkat kabupaten Dari tingkat kecamatan Dan tim pemenangan saya yang ada di desa-desa Saya sampaikan berkali-kali kepada mereka Agar apabila kita ada tim-tim pemenangan lain Yang menyerang kita secara pribadi Jangan dibalas dengan rasa emosi Jangan dibalas dengan hujatan yang lain-lainnya Yang menurut saya bisa memecah belah persaudaraan Tapi balaslah dengan senyuman Balaslah dengan kebaikan Inilah selalu saya sampaikan kepada tim pemenangan saya Agar pilkada damai dapat terwujud Dan dapat terlaksana di Kabupaten Padanglawas Dan pada kesempatan ini juga Saya akan mengikuti pilkada damai ini Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Demikian video ini saya buat Agar bisa dipergunakan Dan bisa menjadi bahan renungan oleh tim-tim pemenangan saya Khususnya Demikian dan terima kasih Lebih kurang Saya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax